Anggota Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR, Junimard Girsang, menyatakan KPK telah mengetahui aliran dana sebesar 30 miliar rupiah ke teman Ahok dan kini kasusnya dalam penyelidikan KPK. Menurutnya KPK telah memeriksa sejumlah orang terkait aliran dana tersebut ke teman Ahok. Sementara itu teman Ahok tetap membantah menerima dana 30 miliar rupiah dari pihak tertentu dan siap menghadirkan para penyumbang untuk diselidiki. KPK tentu lebih mempunyai bukti tentang ini. Pak Laudes Muhammad Syarif sudah mengatakan bahwa mereka juga sudah mengetahui dan sedang melakukan lidik. Ya kita tunggu saja. Ibu Pasaria juga mengatakan konon sudah memeriksa beberapa orang terkait dengan dugaan aliran dana ini. Kita tunggu saja. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu merasa kebakaran jenggot, tidak perlu membela diri. Ya kalau buat kita sih yang jelas sumbangan 30 miliar itu tidak benar. Kalaupun misalnya memang kita sih balikin lagi ke yang menuduh gitu. Kalau misalnya memang bisa membuktikan ya silahkan. Kita juga percaya teman-teman penegak hukum itu juga profesional gitu. Bahkan kalau misalnya katakanlah kita mau dilaporan ke KPK pun kita juga kooperatif gitu. Jadi teman Ahok sejauh ini kita selalu berkomitmen terhadap transparansi ya. Jadi misalnya laporan keuangan juga kita update berkala ke website teman Ahok. Walaupun misalnya katakanlah sekarang belum semuanya di upload tapi kita berkomitmen untuk itu pada in the end of our activity itu sudah.